Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan, disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air. Produktivitas itu tergantung dari tiga elemen pada manusia. Elemen budaya, agama, dan elemen pengertian terhadap mekanisme ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu hasil daripada tujuh abad lamanya kita berpancasila, yaitu yang dinamakan Bineka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Saya sangat merindukan yang namanya kaum perempuan untuk menjadi presiden. Why not? Indonesia adalah negara berketuhanan, bukan negara agama. Kita bisa membuktikan kepada dunia bahwa di bumi Indonesia, demokrasi, Islam, dan modernitas dapat tumbuh bersama. Kita harus menuju pada sebuah negara yang lebih produktif, yang memiliki daya saing, yang memiliki fleksibilitas yang tinggi. Buah Kerja Keras Presiden-Presiden Indonesia Setiap negara di dunia memiliki sosok pemimpin atau kepala negara. Di Indonesia, presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam susunan pemerintah. Selama 75 tahun kemerdekaan, Indonesia sudah dipimpin oleh tujuh presiden. Dan tak dapat dipungkiri, kemajuan demi kemajuan yang dirasakan oleh Indonesia saat ini tidak lain dan tidak bukan, ialah juga karena jasa presiden-presiden Indonesia tersebut. Lantas, apasajakah prestasi baik yang telah ditinggalkan oleh presiden-presiden semasa menjabat? Insinyur Soekarno Presiden pertama Republik Indonesia dengan masa bakti 1945 hingga 1967, ialah Insinyur Soekarno atau yang akrab di Sapa Bung Karno. Kemerdekaan Indonesia adalah pencapaian terbaik yang telah diberikan Soekarno kepada rakyat Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia kepada masyarakat internasional. Untuk itulah, dirinya dijuluki Bapak Proklamator Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta. Sebelum mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia, pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno juga lah yang pertama kali mencetuskan ide kebangsaan yang luar biasa mengenai Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi bangsa Indonesia. Muhammad Soeharto Peralihan masa jabatan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto ditandai dengan pergantian Orde. Orde pemerintahan Soekarno disebut Orde Lama dan pemerintahan Soeharto disebut dengan Orde Baru. Ya, Jenderal Besar TNI Purnawirawan Muhammad Soeharto adalah Presiden kedua Indonesia dan satu-satunya Presiden dengan masa jabatan lebih dari 30 tahun. Dirinya dikenal sebagai Bapak Pembangunan karena perencanaan program pembangunan dengan rapelita atau Rencana Pembangunan 5 Tahun. Sebetulnya menasual pembangunan desa itu bukan hal yang baru, daripada pelaksanaan trilogi pembangunan, yalah Stabilis Nasional Pembangunan dan Pemerataan. Sejak semula daripada tahun pertama, daripada pelita pertama, itu sudah dilaksanakan. Pembangunan diutamakan kepada perdesaan, disampaikan pertanian, pembedahan industri, tapi perdesaan. Apa wujudnya? Yalah menekan empres desa. Empres desa itu tidak daripada pelita pertama sudah dilaksanakan, walaupun jumlahnya itu hanya sedikit, hanya 100 ribu pada waktu, karena kemampuan negara tidak ada. Tapi maksudnya pada waktu itu 100 ribu itu mendorong sebuah desa itu turut membangun. Selain itu, dibalik sosoknya yang penuh dengan kontroversi, Presiden Soeharto ternyata berhasil membuat Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang berhasil meluncurkan satelit, yaitu satelit Palapa A-1 pada tanggal 9 Juli 1976. Baharudin Yusuf Habibi Baharudin Yusuf Habibi sering disebut sebagai Bapak Teknologi Indonesia berkat keberhasilannya mendesain beberapa proyek pesawat terbang. Habibi dikenal sebagai Presiden Indonesia ketiga dengan masa jabatan terpendek yakni dari 21 Mei 1998 hingga Oktober 1999. Habibi menjabat sebagai Presiden menggantikan Soeharto yang menyatakan mundur setelah gejelak reformasi. Sebelum memangku jabatan Presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya. ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut. Walaupun terbilang singkat, selama masa kepemimpinannya, Habibi telah melakukan segenap terobosan untuk memulihkan situasi Indonesia. Salah satunya, ialah kebijakan politik dalam pembentukan partai politik yang membuat banyaknya partai politik baru bermunculan pasca reformasi. Setelah Habibi, Presiden Indonesia keempat dengan masa bakti 1999 hingga 2001, ialah Abdurrahman Wahid, sosok guru bangsa yang karismatik yang akrab di Sapa Gusdur. Ia mendapat julukan sebagai Bapak Pluralisme. Bukan tanpa sebab, julukan tersebut muncul lantaran semasa dirinya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Gusdur dengan lantang membela keberagaman Indonesia. Hal itu semata-mata karena kecintaannya terhadap keberagaman dan tak mengenal unsur perbedaan. sebab-sebab berdirinya negara, yaitu mempertahankan keragaman, kebinekaan. Bung Karno paling senang ini, bolak-balik ini mengutip ucapan seorang filosof Perancis, alasan berdirinya sebuah bangsa. Nah, terus Bung Karno mendesaknya, berdirinya bangsa Indonesia itu karena kebinekaan. bahwa Gusdur itu berkah bagi umat Katolik. Gusdur menjadi perkat bagi umat lain yang berbeda. Di samping itu, salah satu keberhasilan Gusdur semasa menjadi Presiden ialah menumbuhkan ekonomi Indonesia dari angka minus 3 menjadi 7,5 persen dalam kurun waktu 2 tahun. Megawati Soekarno Putri Setelah Gusdur, tongkat estafet pemerintah Indonesia dilanjutkan oleh Presiden RI kelima, yaitu Megawati Soekarno Putri. Megawati menjadi wanita pertama dan satu-satunya hingga saat ini yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Di masa kepemimpinannya pada tahun 2001 hingga 2004, Megawati berhasil menorekan sejumlah prestasi. Salah satunya, ialah berdirinya sebuah lembaga negara yang bersifat independen yakni Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia mulai serius memberantas korupsi yang telah lama menggerogoti bangsa. Selain itu, dalam mengemban amanat rakyat, sejumlah agenda ia lakukan diantaranya meletakkan kedaulatan sebagai hukum tertinggi melalui pemilihan umum atau pemilu untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Susilo Bambang Yudhoyono Berkat kebijakan yang diambil oleh Megawati mengenai pemilu, Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden ke-6 yang dipilih langsung oleh rakyat dan menjabat selama dua periode. Selama masa baktinya, pria yang biasa di Sapa SBY ini juga telah meninggalkan jejak-jejak prestasi bagi bangsa Indonesia. Di antaranya, pertama kali sepanjang sejarah, harga BBM diturunkan hingga tiga kali pada tahun 2008 hingga 2009. Jejak baik lainnya, yang ditinggalkan SBY ialah, pemerintah menetapkan pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Dalam hal ini, memberikan pendidikan gratis dengan menerapkan pembebasan biaya sekolah melalui bantuan operasional sekolah atau BOS. 31,3 juta siswa setingkat SD itu mendapatkan bantuan BOS. Setelah habis masa jabatannya sebagai Presiden ke-6, SBY resmi digantikan oleh Insinyur Haji Joko Widodo yang hingga kini masih menjabat sebagai Presiden Indonesia di periode pemerintahannya yang kedua hingga tahun 2024 mendatang. Pria yang kental dengan logat Jawanya ini terkenal dengan gaya belusukannya. Berbagai kebijakan telah diluncurkannya demi meningkatkan kekuatan ekonomi dan kemandirian ekonomi bangsa. Salah satu kebijakan Jokowi yang terbilang tak biasa ialah keberhasilannya dalam mengambil alih PT Freeport yang selama puluhan tahun dikuasai oleh asing. Keseriusan Jokowi dan jajarannya dalam mengembalikan kekayaan Ibu Pertiwi membuahkan kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Proses panjang hampir 3,5 tahun, hampir 4 tahun kita lakukan dan alot sekali. Lalu sudah bisa masuk ke head of agreement itu sudah sebuah kemajuan yang amat sangat. Jangan dipikir itu hanya ketemu dan tanda tangan. Ini proses panjang 3,5 tahun kita dengan Freeport. Alot. Hal lain yang telah dan sedang dilakukan oleh Jokowi ialah menggenjot berbagai pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. Karena dirinya berkeyakinan seiring dengan pembangunan infrastruktur akan menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia. Infrastruktur yang besar-besar telah kita bangun. Kedepan kita akan lanjutkan dengan lebih cepat dan menyambungkan infrastruktur-infrastruktur besar itu seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat. Kita sambungkan dengan kawasan-kawasan industri kecil. Kita sambungkan dengan kawasan-kawasan ekonomi khusus. Kita sambungkan dengan kawasan-kawasan pariwisata. Arahnya harus ke sana. Fokusnya harus ke sana. Poiners, setiap pemimpin pastilah memiliki kelebihan dan kekurangan dalam kiprah memimpinnya. Namun, kita harus menyadari bahwa ada banyak jasa dan kehebatan yang telah diperbuat oleh putra-putri terbaik bangsa dalam hal ini presiden-presiden kita dalam memajukan negara tercinta kita, Indonesia. Lalu, dari ketujuh presiden-presiden tersebut, siapakah presiden yang menjadi favorit Poiners?